Irman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Ephesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Ephesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Penajamah akan membacakannya buat kita. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menutupkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jaya lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah flefom doa. Kita adalah flefom doa. Amin. Amin. Judul kopa hari ini adalah baru suka cita dalam doa. Bacaan hari ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kita telah memperoleh berkat surgawi melalui Allah Tritunggal Maha Kudus. Apa itu berkat surgawi? Itulah berkat keselamatan. Berkat keselamatan telah datang kepada kita melalui rencana ala Bapak, pelaksananya oleh ala anak Yesus Kristus dan penerapan ala roh kudus. Keselamatan adalah karya Trinitas. Trinitas adalah ala Bapak, ala anak Yesus Kristus dan ala roh kudus. Namun sangat sayangnya pihak pemerintahan Indonesia salam mengajar fakta ini secara resmi. Berdasarkan buku pelajarannya itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SMP kelas 7 yang terbit oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021 mencatat di halaman 79 bahwa Trinitas adalah ala Bunda Maria Yesus Kristus. Sejak kini mereka menerima pendidikan yang salah tentang kekristianan. Oleh sebab itu kita harus memberitakan injil yang benar, injil yang sejati. Mengapa Rasul Paulus menyubuhkan berkat keselamatan ini di bagian awal dari kitab Efesus? Karena berkat keselamatan adalah randasan dan platform kehidupan beriman kita. Jika keyakinan kita tentang keselamatan ini terguncang, semua randasan rohani kita akan terguncang juga. Itulah sebabnya setan berusaha menanamkan segala macam keraguan, kekacauan, ke-apak tidak percayaan agar kita tidak dapat berada di dalam berkat keselamatan ini. Setan membuat kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang manusiawi. Jangan tertipu. Seorang pengkopa bernama Joseph Caril, seorang puritan Inggris berbicara tentang berkat-berkat keselamatan yang luar biasa seperti ini. Selain kemuliaan Tuhan, hal tertinggi yang dapat kita minta adalah keselamatan kita sendiri. Dan hal yang terbaik yang dapat kita minta adalah keyakinan keselamatan. Semua orang kudus akan merasakan surga ketika mereka meninggalkan dunia ini. Namun beberapa orang kudus merasakan surga bahkan di dunia ini, bumi ini. Memang kita akan menikmati surga di surga. Tetapi kita harus menikmati surga di bumi ini, di dunia ini. Jika kita tidak menikmati berkat-berkat yang telah dijamin, itu akan menjadi hal-hal yang paling menyediakan, mengesalkan bagi kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Resti dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan beriman sambil menikmati berkat keselamatan yang Allah Bapak yang telah memilih dan memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Allah anak mengampuni kita dari dosa melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan Allah Ruh Kudus memetraikan kita dan menjamin kita selama 24 jam. Setelah Rasul Paulus menjelaskan berkat surgawi yang diberikan kepada kita oleh Allah Tritungal Maha Kudus, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ia selalu mengingat semua orang kudus. Rasul Paulus dan gereja Efesus dalam doanya supaya mereka menerima roh himmatan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar dan sebagainya secara terinci. Ketika kita melihat pelayanan Rasul Paulus, itu adalah pelayanan yang dipimpin oleh doa. Rasul Paulus merasakan pengalaman seumur hidupnya yang bersuka cita dalam doa. Sebagaimana judul kopah hari ini. Dan juga melampaui batasan sendiri dengan kekuatan doa. Rasul Paulus menekankan bahwa mereka juga harus mengalami berkat-berkat secara nyata betapa indahnya. Sama seperti ia mengalami berkat-berkat luar biasa yang dipimpin oleh Allah Tritungal Maha Kudus. Rasul Paulus menekankan bahwa firman dan doa harus berdampingan seperti api dengan asap. Melalui doa, firman Tuhan terukir dan berakar dalam kehidupan kita. Melalui doa, firman Tuhan menjadi tabiat kita, kebiasaan kita. Dengan demikian, doa membawa pertumbuhan rohani kita. Maka doa perjanjian, yaitu doa sambil memegang firman mimbar itu sangat penting. Kita harus memegang perjanjian yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing ketika firman mimbar diproklamasikan. Pada waktu itu sistem surgawi 24-25 dan kekal akan dibangunkan. Pesan bahwa kita harus menjadi platform, menara pengintai, antena yang akan menyelamatkan masa depan terus muncul saat ini. Kesamaan dari tiga hal di atas tadi adalah doa. Saat bagi hari, kita harus menerima kekuatan baru yang Tuhan berikan. Berkat tata. Melalui doa teratur, kita akan menjadi platform doa. Saat siang hari, kita perlu mencari rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap rangka kita. Melalui doa setiap saat, kita akan menjadi pengintai doa. Saat malam hari, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara dalam untuk menyelamatkan tiga organisasi. Melalui doa konsentrasi dan mendalam, kita akan menjadi antena doa. Dengan demikian, kita akan menjalani kehidupan yang disusuruh jawaban, bukan kita mengikuti jawaban. Kehidupan orang yang tersisa, pejiara, penakduk adalah kehidupan doa juga. Ketika kita menerima kekuatan Tuhan, kita akan menerima kekuatan Tuhan, kita akan dapat menjalani kehidupan sebagai orang yang tersisa. Bejiara, penakduk dan dapat berperan sebagai platform benarap pengintai dan antena. Mengapa menekankan doa yang seperti begini? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan loroh jahat di udara yang tidak kelihatan mata kita. Selain doa, tidak ada jalan lain untuk menang. Itulah sebabnya, Martin Luther, sang platformator, berkata bahwa dia tidak punya pilihan selain berdoa. Dikatakan bahwa dia berdoa lebih dari biasanya ketika dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia berkata seperti ini, doa adalah hal terpenting dalam hidupku. Jika saya mengabaikan doa bahkan untuk satu haripun, saya akan kehilangan banyak bagian dari iman saya. Apa maksudnya? Jika kita tidak berdoa, kita akan kehilangan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berdoa, kita akan menerima bimbingan roh kudus dan kepenuhan roh kudus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Reste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara mengalami sukacita dalam doa melalui firman mimbar hari ini. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi seorang pendua, penperjanjian yang memancarkan terang Yesus Kristus kepada 237 bangsa dan 5000 suku. Dengan menikmati kekuatan tata yang melampai ruang dan waktu. Pokok bahasan yang pertama adalah mengalami berkat tata. Dalam ayat 15 sampai dengan 16, Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Tua syafat Rasul Paulus untuk anggota gereja Ephesus dimulai dengan ucapan syukur. Rasul Paulus mengaku bahwa dia tidak dapat berhenti mengucap syukur karena iman dan kasih yang ditunjukkan semua orang kudus di gereja Ephesus. Pada saat itu Rasul Paulus menganggap Ephesus sebagai platform untuk penyebaran Injil. Karena Ephesus adalah pusat Asia kecil dan rumah yang kedua. Itulah sebabnya setelah dia meninggalkan Ephesus, Ia mengutus Timotius yang merupakan anak iman yang paling percayai. Dengan demikian Ephesus adalah radang pelayanan yang disimpan di hati Paulus. Jadi radang Ephesus selalu ada dalam dua Rasul Paulus. Maka Paulus selalu melalukan dua teratur setiap saat dan konsentrasi. Supaya mereka dapat memberi pengaruh rohani sering dengan mereka menikmati berkat rohani yang diberikan melalui karya Allah Tritunggal Maha Kudus. Betapa bahagia ketika Paulus mendengar berita bahwa mereka bertumbuh secara rohani. Seturut pokok toa Paulus. Saya juga paling bahagia ketika saudara bertumbuh secara rohani. Saat saudara membagi kasih karunia Tuhan kepada saya sambil bersuka cita. Saat saudara memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saat saudara mencari solusi dan mendapat jawaban melalui firman mimbar. Saat saudara memberi pengaruh rohani kepada orang lain dalam hidup saudara masing-masing. Saat saudara mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, solusi atas semua masalah. Ketika satu jiwa pun berbalik kepada Tuhan, pesta akan diadakan di surga. Semua sama seperti itu hati saya juga menjadi rumah perjamuan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Reste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus mutlah yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa sekitar saudara. Dalam ayat 17 sampai dengan 19 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu rohingmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Setelah Rasul Paulus memulai doa dengan ucapan syukur, dia mengungkapkan konten tentang bagaimana dia berdoa untuk anggota gereja Ephesus. Intinya Paulus berdoa agar mereka mengalami berkat tata. Pertama-tama dia berdoa supaya Tuhan memberi rohingmat dan wahyu untuk mereka mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal di sini berarti mengenal Tuhan secara dalam bukan hanya secara rahiria atau ilmiah. Bukan sekedar mengetahui Tuhan tetapi mengenal Tuhan. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan seperti tersebut. Menurut ungkapan Rasul Paulus, itu menjadi mungkin ketika karya hanya Tuhan memberikan kepada kita rohingmat dan wahyu. Dengan kata lain, kita dapat mengenal Tuhan secara mendalam ketika ada jamahan, terilham, dan bimbingan roh kudus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itulah sebabnya di atas segalanya kita harus berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita rohingmat dan wahyu. Sehingga kita dapat dengan benar memahami kehendak dan rencana Tuhan. Dengan kata lain, dua teratur adalah platform dari orang yang tersisa. Dua setiap saat adalah menara pengintai dari pejara. Dua konsentrasi adalah antena dari penakluk. Melalui ketiga dua tersebut, kita dapat mengalami dan menikmati berkat tata yang telah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hati mereka terang. Padahal bagian ini memiliki arti yang sama dengan roh kudus yang memberi himmat dan wahyu. Ketika roh kudus menjama, mata rohani kita akan terbuka dan kita akan mengerti firman Tuhan. Secara khusus, Rasul Paulus menyubukkan bahwa tiga mata harus dibuka. Yang pertama, agar kita mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya. Yang kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang ketiga, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Untuk itu kita harus berdoa. Dengan kata lain, kita harus menyadari amanat, panggilan, tugas yang diberikan kepada kita masing-masing melalui doa. Apa itu maksud dari pengharapan apakah yang tergantung, terkandung dalam panggilannya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ada jawaban. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Singkatnya, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Yesus Kristus yang merupakan solusi atas segala masalah kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk menyelamatkan dan memerdekakan jiwa-jiwa yang sedang mengembara karena strategi setan. Yaitu 12 masalah orang-orang yang tidak percaya. Karena ada banyak kesulitan dan penganyayaan di tengah proses menanggung amanat panggilan tugas tersebut. Kita harus mengetahui bahwa betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentunya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Andaikan saudara berdua, sebagaimana dua yang Rasul Paulus minta kepada Tuhan pada waktu dua teratur saudara, itu sangat bagus. Kiranya Allah Tuhan kami, Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya engkau memberikan kepada kami rohingmat dan wahyu untuk mengenal engkau dengan benar. Kiranya Tuhan menjadikan mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan engkau. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan engkau bagi kami. Dan betapa hebat kuasa engkau bagi kami yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa engkau. Amin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara membuat hasil karya 25 dan kekal sebagai toko utama untuk penginjilan 237 bangsa dan 5000 suku. Sambil menikmati berkat tata yang telah Tuhan berikan selama 24 jam. Pokok pahasan yang kedua adalah mengalami berkat penciptaan kembali. Dalam ayat 22 sampai dengan 23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepunyaan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bacaan ini mengungkapkan tentang kekuatan kuasa itu yang disebut dalam ayat 19. Yaitu dia berdoa agar kita mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kekuatan kuasa itu menang atas kuasa dosa dan maut melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Kekuatan kuasa itu menghancurkan, meruntukkan semua kekuatan kegelapan sebagai imamat lazani. Dengan kata lain, Tuhan telah memberi kita kekuatan penciptaan kembali untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam ayat 20 sampai dengan 21 yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkikan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Di sebelah kanannya berarti otoritas, kuasa, bukan hanya sekedar tempat. Allah telah memberikan kepada Yesus semua kekuatan, otoritas, kuasa, dan kedaulatan. Itulah sebabnya nama Yesus Kristus di atas segala nama dan segala sesuatu berutut di bawah kaki Kristus. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, pasukan malaikat akan dikerahkan dan semua kegelapan akan dihancurkan dan kerajaan Allah akan datang. Amin. Di atas segalanya kita tidak boleh melewakan fakta bahwa kekuatan penciptaan kembali ini telah, bukan akan, telah diberikan kepada kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Kristus atas hidup kita, Tuhan telah memberi kita kekuatan hebat untuk mengalahkan dan menaklukkan dunia ini. Berdasarkan kuasa penciptaan kembali yang hebat ini, Rasul Paulus berdiri sebagai pemimpin dalam mengubah budaya kegelapan menjadi budaya Injil seiring dengan berkeliling dunia. Singkatnya dia menjalani kehidupan seorang penginjil tanpa pesaing. Kita pun harus menikmati kekuatan penciptaan kembali melalui doa. Dengan kekuatan itu, kita harus melakukan gerakan penginjilan dan gerakan pemuridan seperti tujuh remnant dalam akitab. Mereka berperan sebagai penyelamat dimanapun mereka berada, sambil melampaui refun mereka tanpa persaingan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Reste dalam nama Yesus Kristus, Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan seorang penginjil yang memancarkan terang Kristus seiring dengan menggunakan kekuatan penciptaan kembali yang telah diberikan melalui Yesus Kristus secara nyata. Sebagai kesimpulan, ada sebuah pepatah High Performer. High berarti tinggi, performer adalah pelaku. Dengan kata lain, itu berarti seseorang yang memiliki daya pelaksanaan yang tinggi. Pihak perusahaan juga mencari pekerja seperti High Performer. Baik calon pekerja maupun pekerja juga berusaha untuk mencapai High Performer. Namun, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ada cara yang lain, ada cara yang berbeda untuk menjadi High Performer. Itu adalah doa yang mengalami kekuatan penciptaan kembali. Ketika kita dipenuhi dengan hal-hal Tuhan melalui doa, kita akan melompat ke tingkat tanpa persaingan. Ketika kita dipenuhi dengan Yesus Kristus, kita akan memberi pengaruh rohani. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Reste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami secara nyata bersuka cita dalam doa. Sehingga kiranya saudara menjadi High Performer yang paling memuliakan Tuhan. Tidak hanya dalam kehidupan rohani saudara, tetapi juga dalam setiap bidang kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kiranya kami selalu mengingat kasih dan kasih karunia serta karya Allah Tritunggal Maha Kudus. Biarlah kami mengalami dan menikmati berkat keselamatan, berkat tata, dan berkat penciptaan kembali dalam doa teratur, doa setiap saat, dan doa konsentrasi. Kiranya kami dapat berdoa sambil percaya fakta rohani saat kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.